Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Al-Fatihah 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 bangunan Kaabah, Masya Allah sungguh indah ya ini semua adalah ciptaan Allah ini itu ya kakinya ada di batu selesai membangun Kaabah Nabi Ibrahim berdoa Ya Allah, terimalah amal kami dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu, tunjukkanlah kami berdua cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami serta terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha penyayang hikmah kisah Nabi Ismail yang pertama proses pencarian air yang dilakukan oleh Siti Hajar dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah, diabadikan oleh Allah dalam prosesi ibadah haji yang disebut dengan Sa'i Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang berjumlah tujuh kali pada saat menjalankan ibadah haji atau umroh sebelum pandemi ini anak-anak melaksanakan umroh dan haji ya di pondok anuria atau di panti ya di yayasan situ nah itu adalah cara-cara anak-anak nanti kalau sudah pergi haji beneran makanya harus serius dalam menjalankan apa namanya itu dalam menjalankan haji kecil atau umroh kecil ya belajar gitu belajar berhaji dan berumroh yang kedua air yang keluar dari pijakan kaki mungil Ismail disebut air zamzam air zamzam dan sumurnya hingga sekarang masih dikenal muslim di seluruh dunia air zamzam memberikan kehidupan pada masyarakat di sekitarnya dan masyarakat dunia itu ya semua kuasa Allah hanya Allah yang tahu semuanya itu takdir Allah jadi kalau kita kok bisa ya kok bisa ya ya bisa karena kekuasaan Allah Allah itu bisa apa saja ya Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan tidak perlu waktu kalau manusia kan bangun rumah lama tapi kalau Allah kun faya kun langsung jadi itulah kuasa Allah ya maka kita harus bersyukur diberi kehidupan sampai sekarang ini itu juga apa namanya itu juga termasuk kuasa Allah kita dihidupkan itu kuasa Allah kita bisa bernafas kita masih sehat nah itu anak-anak harus bersyukur terus dengan cara apalagi kita bersyukurnya dengan cara rajin belajar sungguh-sungguh dalam belajar rajin mengaji ya kalau dengar adhan langsung sholat eh langsung apa ambil air wudhu pergi ke masjid nah itu merupakan cara-cara syukur kita kepada Allah jadi kalau kita diberi badan sehat pikiran jernih diberi akal yang sempurna nah kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya lanjutkan yang ketiga bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail bernama Ka'bah Ka'bah merupakan kiblat kaum muslimin ketika mendirikan sholat juga merupakan tempat untuk berhaji yang keempat tempat tandus yang ditinggali oleh Ismail alaihi salam dan Siti Hajar namanya Mekah tempat lahir seorang Nabi dan Rasul sebagai penutup para Nabi dan Rasul yaitu Muhammad s.a.w. apa jawabnya Allahumma salli wa salim alaihi yang C meneladani perilaku Nabi Ismail alaihi salam pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail alaihi salam adalah sebagai berikut satu Nabi Ismail alaihi salam merupakan seorang anak yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketaatan beliau terlihat ketika Nabi Ibrahim alaihi salam memberitahukan adanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengurbankan Ismail dan Nabi Ismail pun tidak menolak Nabi Ismail alaihi salam patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta ayahnya agar segera melaksanakan perintah itu Masya Allah begitu taatnya ya beliau kepada ayahnya dan taat pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala dua Nabi Ismail alaihi salam merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya beliau tidak membenci ayahnya meskipun ketika bayi ditinggalkan di padang tandus Nabi Ismail alaihi salam menyadari bahwa semua yang dilakukan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib dilakukan nah misalnya orang tua kalian punya salah sama kalian ya jangan sampai diambil hati sudah dilupakan saja kita contoh perbuatan Nabi Ismail kepada ayahnya ya jangan sampai punya sakit hati kepada kedua orang tua karena mereka sesungguhnya sayang kepada kita tanpa dimintai apa upah sedikitpun ya yang ketiga Nabi Ismail alaihi salam selalu bersikap sopan dan santun kepada orang tuanya hal itu terlihat ketika ayahnya mengajaknya berdialog untuk melaksanakan perintah Allah Ismail mengatakan dengan lembut kepada ayahnya bahwa itu merupakan ujian dari Allah agar ia sermasuk orang yang solih berdasarkan ketiga pelajaran tersebut kita dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan berbuat sebagai berikut A taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan senang maupun susah jangan sampai punya pikiran aku gak punya uang sekarang aku gak solat saja jangan seperti itu tetap dan tetap berbuat baik dan taat kepada Allah yang B taat kepada orang tua karena rida Allah tergantung pada rida kedua orang tua jika orang tua marah maka Allah juga marah kepada kita jangan sampai menyakiti hati mereka berdua C semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala harus kita laksanakan dengan ikhlas hanya karena Allah semata-mata saja dan menerima semua resiko yang ditimbulkannya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang keluar dari jalur syariat Islam yang D menyampaikan pesan harus dengan baik dan tidak memaksa E menumbuhkan kesadaran dengan dialog lebih penting daripada dengan paksaan dan ancaman jadi kalau berbicara santai saja ya tidak usah apa namanya itu dengan suara yang tinggi ya kemudian D menghormati orang tua kisah Ismail mengajarkan kita banyak hal salah satunya kita tetap menghormati orang tua dalam kondisi apapun meskipun tidak dikorbankan oleh sang ayah Nabi Ismail tetap sayang dan hormat kepada orang tuanya karena semua itu semata-mata ujian dari Allah maka dari itu kalau kita punya kesulitan ujian sudah sabar saja dilakukan saja dilakoni gitu ya kasarannya ya harus tetap sabar dan tawakal tapi kita tetap berusaha ya jangan diam saja misalnya kena banjir suatu musibah banjir kalau banjir kemudian harus dibersihkan dong rumahnya ya jangan dibiarkan memang kalau dibiarkan nanti bersih sendiri kan enggak ya kita tetap sabar ya sudah bersihkan saja semua kan ujian dari Allah ya harus kita terima bagaimana cara kita menghormati orang tua kita berdasarkan kisah Ismail cara menghormati orang tua yakni membantu orang tua untuk dapat memenuhi perintah Allah tidak membiarkan orang tua mengabaikan perintah Allah yang C mematuhi nasihat orang tua kemudian menyayangi orang tua berperilaku sopan dan santun berbicara yang lembut dan tidak berkata kasar kepada orang tua kasarannya nyentak gitu ya tidak boleh jangan sampai nyentak pasti orang tua akan batin ya Allah kok isah aku disentak sih seperti itu jangan ya selalu mendoakan orang tua ini wajib ya setelah sholat wajib kita mendoakan orang tua menyenangkan hati mereka ya misalnya dikasih hadiah waktu ulang tahun tidak usah mahal-mahal yang biasa saja yang lima ribuan itu orang tua sudah sangat senang pasti itu senang dan terharu melihat anak-anaknya seperti itu rangkumannya kita sudah mempelajari tentang apa itu kisah Nabi Ismail yang dapat kita ambil adalah dalam kondisi apapun kita harus selalu hormat kepada orang tua ya meskipun orang tua itu tadi pernah melakukan salah kepada kita kita harus tetap hormat karena mereka yang melahirkan dan membesarkan kita yang membiayai kita sampai sebesar ini ya yang kedua Ismail adalah salah satu contoh anak yang patuh kepada orang tuanya beramal hendaknya dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharapkan balasan selain hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala nah ini penting ya jangan sampai punya pikiran mengharap sesuatu dari orang yang kita beri ya sudah kalau mau ngasih ya sudah kasih saja semua kan hubungannya sama Allah pasti Allah akan ganti ya tidak usah arep-arep gitu ya kasarannya ya empat contoh perbuatan santun adalah bicara lembut dan tidak berbicara kasar ya kalau sedang ngomong yaudah pelangkutan saja tidak usah apa ya nyolot gitu ya istilahnya seperti itu jadi yaudah biasa saja kalau diajak ngomong orang atau ngajak ngomong orang itu ya pelan-pelan saja bicaranya lembut yang lima bertawakal kepada Allah terutama di saat menghadapi permasalahan yang rumit atau berat pasrahnya hanya kepada Allah ingat ya tetap berusaha setelah itu tawakal jangan sampai tawakal dulu ya kita harus berusaha dulu setelah berusaha baru pasrahkan kepada Allah yang keenam tujuan bisa diraih dengan kesabaran dan kesungguhan Alhamdulillah untuk materi akhita akhlak terakhir ini ya bab ini insyaallah nanti kita ujiannya akhir bulan November jadi kalau tidak salah itu tanggal 28 disiapkan ya yang sudah Bu Eni sampaikan melalui video atau di kelas nanti dipelajari di rumah agar agar ujiannya nanti bisa Allah mudahkan dan lancarkan tanpa ada kesulitan apapun amin ya rabbi amin kita tutup dengan surah al-asr bersama bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin sekian dan terima kasih semoga ilmu yang Bu Eni sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya anak-anak di rumah semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbi alamin tetap semangat semangat dan semangat belajar di rumah insyaallah kita ketemu lagi nanti di sekolah pada jadwal yang telah ditentukan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh